Halo Sobat Pintar, selamat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu berdoa agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, pada pembelajaran 5, kamu telah membuat sketsa gambar cerita sesuai tema yang telah kamu pilih. Sekarang saatnya kamu mewarnai gambarmu itu. Seperti yang sudah pernah Bu Guru jelaskan, ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan yang menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan yang menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, crayon, atau oil pastel. Rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerjasama dengan temannya, yaitu dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerjasama untuk segera menyelesaikan tugasnya. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Nah, berikut ini gambarnya anak-anak. Perhatikan ya. Nah, setelah memperhatikan gambar-gambar di atas, coba kalian lihat. Gambar-gambar di sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Kemudian gambar-gambar yang ada di sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Kalian perhatikan bedanya ya. Anak-anak, bila gambar-gambar yang diwarnai tadi disusun menjadi cerita dengan ditambahkan teks cerita, maka tampilannya seperti gambar berikut ini. Gambar cerita ini berjudul Akibat Tidak Bekerjasama. Pada gambar pertama, ada Jaka dan Rudy yang diberi gambar-gambar yang harus diwarnai bersama. Pada gambar kedua, Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudy masih saja bermain. Pada gambar ketiga, diceritakan bahwa teman-teman lain sudah selesai mewarnai dan menyerahkannya kepada ibu guru. Selanjutnya, pada gambar keempat, diceritakan bahwa Rudy meminta maaf kepada Jaka. Maafkan aku, Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai. Lalu, Jaka pun menjawab, iya Rudy, ayo kita selesaikan. Anak-anak, setelah menyimak cerita bergambar di samping berikut ini, terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Sikap tanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil, supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Nah, menurut kalian, apa akibatnya jika ada siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakat? Coba kalian tuliskan jawaban kalian ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.